ya itu harusnya enggak di enggak di Nomaret kalau gimana gue sangat tidak setuju ada tolong parkir di Nomaret karena kita penting Oh jadi ketika lu sadar bahwa ada tukang parkir sana lu lebih-lebih mementingkan keamanan barang lu karena ada-ada tukang parkir situ ya di satu sisi kita berguna karena kita di Indonesia yang tingkat kriminalitasnya tinggi itu sih dari pada polisi yang pangkir kalau dari gua kurang setuju juga sebenarnya gua kasihan kalau misalnya emang itu dipungut biaya seperti itu salah 2000 kenapa gua bilang nggak setuju gua kasihan sama temen gua Komarudin dia bisa jadi dia punya motor kalau misalnya dekenomaret apa yang mau diparkirin Oh ya nggak punya motor ya dia mau parkir jadi nggak punya kesejahteraan sosial nggak adil sila kelimanya dia nggak dapet karena dia punya motor jadi nggak bisa parkir bagaimana perasaan mereka yang tidak punya motor sedangkan di modipa di Indomaret atau Alphamart tuh ada tukang parkir jadi dia nggak relate sama pengalaman diteminta itu parkir bisa sejahtera kalau 271 triliun nggak nggak ngomong-ngomong iya sih komar tuh sebenarnya tidak setuju tapi setuju juga bisa jadi kita bimbang tapi kalau kata apa sih tadi tukang parkir itu apa ini ya harusnya di sejahterakan ya misalnya gimana tukang parkir bisa sejahtera kalau 271 triliun nggak kena korupsi tuh mungkin bukan tukang parkir asyik yang nggak kerja pun bisa dapet duit Iya kalau biar cukai waduh-waduh jauh apa nih nggak korup namanya aditya olsre kontennya amat amat mojaidin kerja di biru eh tapi di biru ada tukang parkir bebas parkir tapi salah nggak kalau misalnya gua markirin tiba-tiba gua dapet 2000 tapi kalau misalnya gua maksa itu nggak boleh lalu pernah maksa enggak sebagai pekaryawan biru yang markirin orang pernah-pernah maksa 2000 ada ngomong kayak gitu loh ibaratnya lu kelaparan di tengah-tengah orang yang lagi berpesta makan sampai lu minta ke orang lain tapi gua pernah nangka dari pelanggan gua emang gua markirin lu dikasih nangka lu lagi markir terus dikasih nangka air segobruk itu ada Rwig mas gua gak ada 2000 tapi gua tuh punya nangka nih lu dikasih nangka manusia ya beneran ya tapi lu pernah nggak pernah nggak lu だeng ke nikahan orang baliknya sudah bayar parkir padahal lu kasih lu ngasih duit nikahan orang 10rb iya karena kehilangan kartis duit parkir jadi lebih gede 20.000 berarti dia bawa duit berapa kalau kata lu? si orang ini kenapa dia cuma ngasih kondangan 10.000 tapi dia suruh bayar parkir 20.000 kira-kira dia punya duit berapa di kantong coba deh lu bisa tebak ceng goceng goceng? gocap gocap berarti di kantong dia masih punya gocap? buat bensin buat bensin kalau lu kata lu berapa mati punya ditempat? lu gak punya motor jadi gak relax gue gak pernah kehilangan kasih separkir karena gak pernah parkir tapi lu pernah kehilangan senal gak? tapi gue tau dia pernah kehilangan motor anjirlah itu beneran ya? dia pernah kehilangan motor ganti topik lah nying ganti topik lah apa? ganti topik pesan bermakna dari ibu lu apa? pesan bermakna dari ibu lu ibu lu ibu lu ibu lu gak ada sih gue gak punya ibu gitu gue gak punya ibu gitu gak gilet gak emang lu udah dikecilkan lu gak dilahirin lu gak dilahirin lu gak dilahirin lu gak dilahirin lu gak masih gede kan dia pikolo oh lu lahirnya di coding orang tua ada orang tua konteks orang tua konteks orang tua coba yang berkesan apa nih man? kata-kata yang berkesan yang dari orang tua lu yang tertanam di pikiran lu saat ini gak pernah hilang? berak? berak selana spirit berak selana spirit berak selana spirit amal ganti selana spirit kamu coba man coba man apa? lu jangan ke gue dong lu punya orang tua gak cuman? lu merasa yatim lu punya orang tua tapi gue merasa yatim jatuh jangan ke gue dulu dong gue bingung jadinya mampus lu jadinya mampus lu jadinya mampus lu sebenernya ya ada bau orang tua lah apa emang kayaknya ada kepahitan aduh enggak menurut gue orang tua tuh tidak bisa dihutangkan dengan kata-kata oh gak bisa didefinisikan kita coba definisi kata-kata kata-kata orang tua lu iya iya ibu lu punya mulut gak? punya weh maksudnya tuh kayak misalkan iya 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 emang kamu mau jadi deper terus maling itu itu bukan kata gue kota komar kamar rudin rudin watek kamar rudin obedimoi makanan ini maan nih iya 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 agak iya 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 ngonten ini ada yang lainnya usaha hubungan keluarga di antara Mila dan Alim masih penasaran itu jangan-jangan selama ini Alim itu suaminya Mila tapi ada orang Cirebon Biasanya kalau manggil mama tuh Mimi Oh ini siapa tahu lu punya mama tapi lu punya ini ini berikan gue bukan orang Cirebon langsung dipindahin dengan ngerti ngomong-ngomong apa jangan kehilangan orangnya gue pernah ngerasa hilangan galangan seseorang yang mungkin dia orang yang paling cinta itu paling istimewa bagi gua sekarang sekarang tapi gua bakalan ngubah itu siapa mantan gue bakalan ngubah itu yaitu mantan gua oke gua patahin lu usah sedih deh tadi gua kasih jawaban pesan-pesan yang apa yang kata-kata orang tua yang berpaksa gua ga diinget eh lu patahin langsung gue pengen merubah itu menjadi berarti yang teristimewa itu adalah mantan lu gimana bukan bukan itu iya jadi lu udah bikin oke kita bikin yang ini aja jadi gua bakalan cerita tentang horor gua pernah ke suatu tempat di daerah Bogor gua sholat di suatu cafe dan di cafe itu gua sholat maghrib gua sholat maghrib berdua maghrib berdua sama temen gua dan gua berpikir biasanya kalo di cafe jarang ada orang sholat karena duniawi dia tidak memikirkan tentang akhiratnya nah gua di saat itu gua jadi imam dan otomatis belakang gua cuma temen gua satu jadi makmum gua gua mengalami dimana gua merasa ada banyak yang ikut sholat sama gua terus ketika gua selesai baca mereka nyaut dan pas salam pun gua merasa disitu itu pertamanya masih ada orang ternyata pas gua salam itu gak ada cuma ada kawan gua doang gua nungguin patahan dari adit dari tadi ga keluar keluar mampus gak didukung jok lu sempet gua udah lanjut lu ceritain aja ya itu gua ceritain ya kan tinggal bilang lebih serem lagi mat kalo misalnya ada yang bisikin lu pas sholat dari belakang dari belakang mat pinjem 100 dia relate sama jokesnya gua kagak itu dia kesel gua dia gak tau namanya karena dia pelaku dia pernah dipinjemin gitu dari temennya ini apa nih kira-kira yuk ini kisah nyata ya ini kisah nyata ya depannya di hari sabtu kemarin sabtu kemarin baru-baru banget ini masih anget ini masih anget jadi gua tuh kawan-kawan dua ada planning kita backtaker backtaker ke daerah Cikoneng Bogor oh itu Cikoneng cuma gitu diplosok banget oh nah jadi kita berangkat dari pagi kan naik kereta nah kita tuh turunnya di stasiun dari sini nih kita berangkat angkot kan ke stasiun Tanjung Priuk di Tanjung Priuk kita langsung lanjut ke Bogor eh kota-kota kota langsung ke Bogor nah dari Bogor kita naik angkot nah dari angkot tuh dua kali karena kita nyater harusnya tiga kali lebih tiga kalian lah nah nyater sampai ke masjid itu namanya Masjid Jamial Jihad iya nah ketika udah nyampe jadi nih di Masjid Jamial Jihad ini salah satu dari kawan kita nih namanya Ajis yang itu nah dia tuh pernah itikap disitu tiga tahun yang lalu oh pernah itikap oke 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 nah dia tuh penasaran pengen berkunjung ke Masjid itu lagi sekarang iya pengen nyari tahu pengurusnya masih ada apa nggak ada terus Masjidnya masih ada apa nggak ada apakah masih ada warga yang sholat atau udah gitu oke terus nah kita tuh kesonong tanpa ada informasi gitu betul kosong 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 lah ya berdasarkan keinginan untuk iya dengan modal Bismillah lah dengan modal Bismillah kita jalan akhirnya akhirnya nyampe dan Masjidnya masih ada cuma dengan keadaan banyak foto raba-laba serang raba-laba kotor berarti ya kotor tapi untuk masjid ininya karpetnya masih dibilang masih bersih masih layak bocola nah dan alhamdulillah pengurus Masjidnya masih ada sama Nade yang Masya Allah baik banget nih ntar kita tinggal disitu tuh kita disubuhin banyak-banyak makanan lah sama dia sama istrinya baik banget Masya Allah nah cerita horornya dimulai di pas abis sholat asar jadi abis sholat asar itu berarti kondisi menuju senja sore sore gitu ya menuju maghrib lah udah sekitar jam limaan oh oke nah sebelum itu juga emang kita pas siang tuh kita kecuruk iya kecuruk mana tapi izin dulu gak sebelum kecuruk? kecuruk nah pas kecuruk itu gue pas kecuruk itu gue pas kecuruk itu gue izin sama emang adek dan gue tuh tinggal di masjid pun itu buat istirahat izin dan lo dapet izinnya oke nah jadi pas abis sholat asar itu sekitar jam limaan gue tuh udah ngeluarin bekal kan kayak pop itu ada lima stopnya terus kayak gula, teh, kopi dan snack-snack lainnya kan di keluar-keluarin nah pop itu ada lima nah kebetulan pas jam lima lewat kita naik ke atas ke rumah Bang Ade buat makan sore karena disuguhin otomatis sedian kita ditinggalkan disitu tiba-tiba pas sholat ajan maghrib nih kita kan emang yang ajan terus ya udah nih sholat maghrib nah keluar sholat maghrib kita tuh kehilangan dorongnya popi kita kok tinggal empat hilang satu nah disitu kita ngebahas tuh ini siapa yang ngambil nih anak kecil apa bukan itu yang hilang apa sorry sorry popi popi oke terus nah pas habis maghrib itu gue juga di depan sendirian ngari sinyal karena posisinya tuh disusah sinyal disitu iya 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 nah itu gue pake telekomsel ya nah pas udah nyari dapet nih nah gue tuh ngeliat disitu tuh kayak ada sekelebat bayangan sama suaranya aneh cuman gue yang responnya diem aja lah biasa lah namanya jarang rumah kan gue kayak ngerespon ya udahlah biasa kau suaranya gimana suaranya jiss 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 oke 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 itu gelap ya tapi ya ah gelap jiss 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 udah sholat isya kan udah ajan kan akhirnya kita bikin popi tuh nah masih memperdebatkan popi ku empat gimana gimana gini kan akhirnya udah kita masak tuh udah masak kita makan di luar nah pas makan di luar kita tuh ngomongin ada salah satu kawan kita yang udah almarhu oh subhanallah oke nah pas ngomongin dia pasti langsung ketawa kuntilanak hi 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 kedengeran itu jelas banget bareng-bareng berti berempat kedengeran nah gue gak lagi makan posisinya tapi siapa tau tuh mengade ah siapa tau tuh mengade bukan atau istrinya mungkin bukan jauh rumahnya oh jauh itu tuh depan kita pohon pisang sama jurang itu mah gak ada-ada hahaha nah udah gitu kan lu curiga amat-amat gak waktu itu enggak sih oh enggak soalnya amat dia bernyanyi ikut lagi dia bernyanyi ikut lagi siapa tau kan terus 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 gue nah udah gitu kan nah akhirnya kawan gue udah inget si Nisha Aji suara apa tuh bang nanya gue kan aduh kodok kali biar gak panik kan kodok kodok iya terus si Aji bilang gitu warga kali gini gini iya warga lalu udah malem kan karena tuh disitu tuh jam abis sisa udah sepi banget iya betul betul abis sisa udah sepi banget nah udah kan akhirnya masuk tuh kita maksain buat tidur di jam 8 nah di jam 8 tidur jam 8 lewat lah gue udah tidur nih posisi mau tidur di masjid 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 yang masjid yang masjid yang lamba-laba itu banyak oke asik 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 oke terus terus nah udah kita tidur nih nah si Aji ini dia punya kayak Indra ke-6 dia tuh lebih berasa dia tuh dari awal dia tuh ngerasa udah enak badannya kayak dia tuh ngerasa kita tuh diawasin sama dikelilingin sama jin dari 4-4 orang itu tuh sama Asra Asral sama Kastral nah nah gue tidur tuh dari jam 8 gue tuh bangun gue kira udah jam 1 atau jam 11 atau jam 12 temen lu masih tidur? temen gua yang si Aji tuh enggak dia cuma di dalam kak serung tapi dia melek kakaknya Patin Aji tuh semuanya kakakini si Jalur tidur lu tau dia melet dari mana? pas gue bangun dia bangun tapi Patin gak Patin tinggal udah segal tuh udah gitu gantengoni tuh si Aji yang n engineering yaduh gue nencing berdua ya pas pulang dulu tuh udah nencing si Kajis kena repro udah kena repro apa tuh? Kayak tidur tuh tapi posisi lu Gak bisa bangun Terus lu ngeliat dia? Ngeliat Matanya terbuka? Kayak gini Terus dia bilang Teriak kayak Jangan, jangan gitu Tapi kayak mulutnya kayak gini Nah pertama bangun Sadar kan? Kebangun ya? Nah terus tidur lagi tuh di jam 11 Dia kayak gitu lagi Nah akhirnya si kawan gue si Haji Yang dia udah Dia tuh emang ngerasa lah Ibadah dari keluarga orang indigo lah Bang jangan disini bang Gue gak kuat bang disini gitu Kalau gue orangnya biasa aja ya Ya itu tergantung kan Si Haji ya Dia kayak gitu ya Dia sama kayak gue kalau kayak gitu Dia bilang gitu Udah bang gue gak kuat bang disini bang Beneran kakek gue udah mulai sakit Nah si Haji sih gue Nah dia tuh udah kayak kena hipotermia sih ke Haji Tapi emang dingin Dingin banget Oh Dengan efek dingin Berarti Sama plus ketakutan udah tuh Nah jadi kan Nah kira kita putusin buat Di rumahnya Nah kerepong ada dari tadi Nah itu awalnya juga ditawarin Coba kita gak enakan Oh karena tidak enakan Terus ya emang kita kan tujuan emang ke masjid kan Udah tuh Lanjut kan tidur Kita ngobrol-ngobrol Jadi di musyola Tidak musyola Udah pindah Udah pindah Udah pindah Udah pindah Udah pindah Kenjau Jalan Nah itu selamat perjalanan Ah iya gimana tuh Aman sih Aman Berarti memang Perasaan aja ya takut ya Masih aman Menurut gue memang dia dikasih Coba ada Si Ini kali licin Karena saking takutnya kan Masih kepikiran Tapi kalau masih nyantai Malah gue sentri-sentriin ke orang Gue pengen liat penampangan apa sih Gue orang penasaran Malah gue pengen gue samperin Tapi kan lu udah ngeliat dulu Sebelumnya Bayangan Kalau lu ketemu Lu tampol apa lu apa ya Gue mah gue samperin Kenalin Kalau ketemu Gimana tuh Bang Bang Ngapain Bagi nomor Nah Udah akhirnya kita tidur Disitu kan jam 11 Kita udah pindah Ngobrol-ngobrol tuh Terus si kaji Setelah sih Tunggol gue mimpi apa Gue tuh mimpi kayak nyata Lu semua tuh pada di Ega sama Jim Kita di gini Tadi kalau misalnya lu ketemu itu Lu mau kayak gimana Gimana Lu baru dapet di Jogs ya Lu baru dapet di Jogs ya Gue bakal gua adapin sih Gua gua ajak tarung Gua ajak tarung Iya Kalau kamar enggak Gokeran yuk Masibnya ya Kedupan gue Gak guin Gak guin balik ya Udah tuh lanjutkan Nah si kaji secerita Lu tuh dipegang-pegangin semua Gue tuh teriak Jangan-jangan Gue tuh mau nolongin Kalian Jangan pada tarik Nah Katanya aja juga Ada kemungkinan nih bang Kalau kita malem masih disitu Kita bakal diganggung kayak gitu bang Iya Intensitasnya makin tinggi bang Soalnya dari waktunya Kita kayak diperlama banget Waktunya ya Karena takut ya Karena kita udah gak naman Gak guin balik juga Tapi gua alhamdulillah sih Syukur banget Pas ke Suka bumi Tidurnya dimasih juga Dari maghrib Maghrib tuh Karena Dan Dari parahnya Dari parahnya nih Waktu gua kuliah Kosko sampe nya kuburan Belakang kuburan Karang kuburan Dan itu gua sendiri Kenapa gua ambil disitu Karena murah Serius Murah Dan gua ngerasain Kalau memang kita takut Itu seakan-akan Malam itu lama Kayak gitu Nah jadi solusinya Gua waktu itu Gua setel lagu Lagu apa ada lagu Saling lawan Kayak gitu Nah jadi yaudah Tidur Kayak gitu Jadi gua lebih Menikmati Juga-juga Yang itu Nah kalau lu gimana tuh Cara lawannya Nah kalau di rumah Ada aman Udah posisi Udah terlalu dingin Bangun Terus dia tidur lagi Nah kita lanjut cerita Nah si bilang Haji juga bilang Saku juga udah sakit bang Gini-gini Karena dia udah ngerasa Kayak kepegang Terus dia bilang Pokoknya keluarga gua tuh Bisa ngerasa kayak gini bang Dia bilang gitu-gitu Nah Tidur kan akhirnya kita Nah jam 4 bangun Nah jam 4 bangun Sholat subuh Kita ngajan Nah terus Yaudah Terus habis itu Sholat suruh Sholat duha Terus kita lanjut Beresin-beresin masjid Gua beresin Carang laba-laba Laba-laba yang diatas Terus si Haji Nyapu Carpet masjid Si Jalul ini Amak-Akaji Suci piring Begitugas Nah Gua tuh beresin-beresin Laba-laba kan kebelakang Seluruh masjid Gua tuh gak ngeliat popi Dan tiba-tiba Pagi-pagi popinya ada di belakang Ada di belakang? Iya Lupa kali Mas Loh Mencin Itu gak pernah dijangkau Di belakang ini Gak pernah dijangkau Gak pernah Gak pernah Sholat tuh Yang sejak ada itu Cuma ada 3 sapi Di belakang Di sholat aja nih Sholat jama'ani Itu warga sholat cuman 2 3 Ternyata cerita ini Endorse popi Popi Lagi yang lapar Tapi popinya ada Itu Rasa apa tuh Gak tau yang dibukulang Sikajik Ijo ya Ending patahannya Video ini aja Di popi ya Yang tadi ceritanya itu Di hapus aja Di cerita ikhbal aja Betul-betul